Saya bangun semua, mulai dari atas sampai ke bawah, ya, tinggal melaksanakan aja. Ya silahkan, siapa yang mau jadi ketua, ya, saya hanya mendolong saja. Di periode yang pertama, di periode petikasi yang peruntuknya pertama kali, saya sudah mengantarkan itu, sudah membuat Green Center Point ini lebih baik seperti yang diharapkan warga. Ya, tapi saya sadar juga bahwa tidak semua warga terpuaskan dengan itu. Banyak kritik juga, banyak fitnah juga, ya, banyak fitnah juga terhadap saya. Tapi, karena kita harus punya integritas, karena ini adalah penian kita, tempat kita tinggal, amanah, yang itu yang harus saya lakukan. Terima kasih telah menonton! Saya memimpin P3SRS dan P3SRS yang, untuk yang pertama kali, telah banyak yang kita perbuat. Apa yang saya perbuat adalah merupakan rumusan dan kemauan daripada warga Green Center Point, yaitu kemauan daripada pemilik. Nah, saya hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh, apa namanya, warga pemilik daripada Green Center Point ini, maupun keinginan dari pemuli. Sebagai mana, program P3SRS. Bicara misalnya P3SRS, memang bertanggung jawab terhadap, apa nanya, pelayanan terhadap warga pemilik dan penghuni. Selama kepengurusan saya, setelah hampir 100%, hampir 100% program P3SRS itu, apa namanya, sudah kita laksanakan. Khusus tentang keamanan, dulu di Green Center Point, ini terkenal dengan banyaknya maraknya prostitusi, apa yang kita sebut dengan DO-DO. Dulu, banyak berkeliaran, ya, mohon maaf, itu, ya, cewek-cewek pernah pendek, ya, ya, pekayaan yang tidak begitu, sopan, dan melakukan praktek prostitusi yang di Green Center Point ini. Nah, tidak hanya prostitusi itu yang berkembang, tetapi kejahatan pun berkembang. Seiring dengan itu, adanya berjukian tentang DO-DO itu. Kemudian juga ada pemerasan, banyaknya narkoba, kita akui itu semua. Periode di awal saya memimpin Green Center Point ini. Mulai tahun pertama, tahun kedua, ke tahun ketiga, Anda boleh cek sendiri dan lihat sendiri. ya, BO, cewek-cewek BO, penggilaan prostitusi yang di sini, itu insya Allah hampir 100% tidak ada. Perjudian prostitusi juga hampir 100% tidak ada. Yang setai di sini. Nah, itu kerjasama kita dengan mitra, ya, dengan mitra security, security, kita telah mengalami beberapa kali penggantian, dan memang kita selalu evaluasi. Nah, insya Allah, praktek prostitusi di Green Center Point ini, terhadap, wah, apa, yang berlokasi di sini ya, yang transaksi yang setelah di sini itu hampir 100% tidak ada. Itu boleh di cek. Tapi yang, apa namanya, yang datang seketika di bawah, di ruang kontrol kita. Itu susah kita untuk mendeteksinya. Keamanan, tapi masih dalam keamanan ini. Dulu sebelum ada perpakiran kita, itu semua warga yang tahu, itu mengfaatkan ruang parkir yang ada di sini. Hampir pemilik pun tidak kebahagiaan untuk parkir. Nah, melalui sistem itu, melalui sistem parkiran kita, kita adakan kerjasama dengan pihak parkir. Nah, insya Allah, pemilik mendapatkan tempat sebagaimana haknya di sini. Tapi tidak semua pemilik itu bisa terlayani kendaraannya. Karena jumlah pemilik yang punya kendaraan dengan persidensi yang ada itu terbatas. Nah, itu terhadapkan terbatas untuk handker kit kita. Seperti yang kita lihat. Tapi, insya Allah, ini selalu rapi dan terjamin untuk keamanan lingkungan kita. Sisi lain, dulu kita minim CCTV. Nah, sekarang hampir 100% juga, 95% space-space itu sudah kita siapkan CCTV-nya. Jadi, ke mana gerang ruang, kita akan terpantau semuanya itu. Dan ruang monitor kita, ada beberapa, ada tiga ruang. Ada diskuriti, ada ditefinisi, dan ruang-ruang yang tidak boleh umum tahu, kita persiarkan ruang-nya. Nah, ini harus kira-kira. Makanya setiap kejahatan yang ada, itu hampir 100% juga itu terpantau. Dapat di, ini, dapat dicari melalui CCTV, mana yang terpantau. Alhamdulillah, CCTV kita cukup canggih. Bisa dilihat melalui digital juga. Jadi, kalau saya monitor itu dari room saya, itu bisa melihat, ini, ini, beda anding, atau di pojok mana, itu bisa tahu. Melalui CCTV digital itu. Ini cari CCTV kita. Kalau saya juga lagi di luar, masih bisa memantau. Malah saya lagi di luar kota juga, masih bisa memantau. Segi kebersihannya, keamanan, dan segala macam. Segi kebersihan, kita lihat toilet kita, cek aja. Bersih. Saya sendiri ngecek itu. Karena menurut saya, satu bangunan, atau rumah, atau gedung, yang bersih atau tidaknya, itu kita lihat toiletnya bersih atau enggak. Nah, Alhamdulillah juga bahwa toilet kita selalu bersih dan terjaga. Dan memang ada orang yang bertanggung jawab untuk itu. Yang kita bayang. Wah, kalau segi fasilitas, ya akan tanya. Ya, Grand Center Point ini ditinggalkan oleh pengembang, itu dengan minim fasilitas. Bicara mulai dari peralatan untuk teknisi. Dulu hanya beberapa kunci-kunci yang seperti biasa Inggris, apa kunci pas, segala macam. Sekarang kita sudah punya mesin las, kita sudah punya mesin sedot, kita sudah punya mesin untuk, apa namanya itu, pemberi sihan pipa, segala macam itu yang orang teknisi memahami itu. Itu, itu sudah segi teknisi. Fasilitas untuk kereawan juga. Toilet, WC, kamar mandinya, kita siapin. Supaya mereka itu lebih fokus untuk melayani warga. Itu yang kita buat. Nah, kita kalau supaya dia bisa, apa namanya itu, melayani warga dengan baik, tentu kita harus memperlakukan juga kereawan ini dengan baik. Kita lengkapi perlengkapan dan fasilitas untuk dia. Kita perhatikan kesehatraannya dia. Sehingga dia juga kalau perutnya sudah kenyang, kalau dia sudah tenang, dia bisa melayani dengan baik. Itu fasilitasnya. just man, kita sebagai penunjang parkir dan melalui lintas surga bersih, ya, saya bukan menyombongkan diri, coba anda cek sendiri, itu, ada ketemu, puntung rokok, saja. Saya bayar untuk di lingkungan grand center plan ini. Artinya, bukannya tidak ada, tapi jarang, susah dicari lah. Nah, ini saya menjamin dari segi keberusiaan itu. Dan keberusiaan itu juga kita bayar dengan pendor, dengan tenaganya kurang lebih 22 orang, orang, ya, dengan tiga sisi. Di segi, apa namanya fasilitas keberusiaan. Dulu, kita ini kantor, ini anda boleh cek, kita tidak punya kantor, malah nyewa. Sekarang, sejak saya pegang, ini saya bangun. Ya, saya bangun, gedung ini, ya, mana yang rusak, saya perbaiki, peliharaannya oke, gedung kantor ketiga SOSnya tadinya nyewa, sekarang tidak perlu nyewa lagi, kita, apa namanya, memanfaatkan ruang-ruang yang masih tersisa, untuk, apa namanya, untuk kantor. Kolong renang, kolong renang itu memang di, diutamakan penggunaannya untuk penghuni di sini. Ya, itu utamanya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan warga di sekitar sini itu boleh memanfaatkan. asal dia mendapat izin dari badan penghuni. Kita tidak melarang, boleh-boleh saja. Malah, kalau untuk anak sekolah kita prioritaskan, malah kita tawar malah. Itu untuk kolong renang. Nah, peluang-peluang juga cukup bersih sekarang, ya, nyaman juga warga kita. Food court, nah, food court, di masa COVID ini, memang sepi, yang jualan sepi, penghuni juga. Seperti, ya, kalau dulu, memang zaman-zaman yang banyak, BO, food court ada sedikit ramai. Sekarang, CWBO itu sudah tidak ada lagi, food court menjadi sedikit ukuran. Nah, memang ada tuntutan dari, apa, yang jualan-jualan situ, supaya, apa namanya, pintu di lantai satu itu dibuka. Nah, kenapa kita tidak buka itu? Ya, itu untuk keamanan, supaya, cewek-cewek BO tadi, itu tidak masuk lagi, periwangan yang kurang, sehingga, sementara ini, selama masa COVID, nah, warga, maksudnya dari satu pintu. Jadi, terpantau semua, untuk membatasi, di segi keamanan, ke sehatannya, membatasi dari kejahatan yang lain, dan segala macam. Jadi, semuanya harus disitu, biar security kita disitu. Itulah kenapa, food court ditutup, itu hanya untuk sementara. Sebentar lagi, kita akan buka. Ketilitas lain, kita juga misalnya, salah satu program, daripada P3 SRS itu, billboard, marknya, Grand Center Point, kita sudah bangun itu, 7 meter x 3 meter, cukup lukan. Kalau malam hari, itu kelihatan, jelas, terang, merek Grand Center Point Apartemen, itu kita taruh di lantai paling atas, di rock top. nanti rock topnya itu, sudah kita bangun, water cropping. Wah, yang kelihatannya, yang situ memang rapi. Dan kita, mungkin kalau warga mengizinkan, diperbolehkan, untuk bikin restoran, diizinkan oleh warga, kita bisa lakukan itu. Sekarang sudah bagus, sudah seperti lapangan helikopter saja. Nanti boleh dilihat itu. bukan cakap bohong, asli, seperti itu. Nah, itu. Lobby, walaupun ini, sebutannya adalah rumah susun, tapi lobby-nya, seperti hotel bintang lima. Lihat. belum lagi gemerlapnya lampu. Ada sopan yang kita simpan di situ, ada TV kita sediakan, sehingga warga kalau nunggu, ada tamu yang datang, kita tidak malu. kita bangun itu sedemikian rupa, dengan biaya. Alhamdulillah, kita mendapatkan plan mensuransi. Kemarin kita bisa, membangun lobby, membangun STP, mesin yang kemarin, kena banjir. Jadi, untuk menjadi seorang ketua itu, tidak hanya, tahu regulasi dan birokrasi, tetapi juga dia harus tahu teknis. Untuk menjadi ketua itu, dia harus punya tiga hal. pertama saja itu mampu, yang kedua itu dia mau, yang ketiga itu punya waktu. Mampu dia, mau dia, tetapi dia tidak punya waktu, tidak bisa. Ini ngurus warga, ngurus masyarakat, ngurus nyawa orang. Tanggung jawabnya ada dengan ketua. Sakit, ketiga esat harus turun. Seperti apa? Mati orang, kita kuburkan di mana? selama ini banyak fitnah. Ya, saya diam saja. Biarkan saja. Ya, saya tidak akan jatuh, dia terganggu, dia itu, bagi Tuhan, tidak menjatuhkan saya. Biarlah fitnah orang, biarlah amal perbuatan saya, Tuhan yang membalasnya. Saya tidak mengharapkan pujian. Yang harus saya lakukan adalah, apa yang menjadi, kemahaman, amanah dari, warga, pemilik, menghuni, Green Center BNI. Ada, kritik satu, dua, saya terima. Tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya, ada yang mengkritikan, itu ada, sedikit saluran, yang mampat, atau roteng, yang agak hitam, ya wajar, yang menyebabkan gedung. Ini kan sudah lebih daripada, lima tahun, lapan tahun, atau menjelang sepuluh tahun, ada pasti ada yang rosak, ada yang bocok. Nah, itulah kewujuan kita untuk menggunakannya. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.